Al-Habib Muhammad bin Salim Itu disambut oleh Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habshi Kemudian juga waktu itu para Al-Habib Saleh Tanggul juga masih ada Al-Walid Al-Habib Nawfal pun ada Kemudian juga abahnya Ustaz Taufiq Al-Habib Abdul Gadir bin Husayna Saga'af Beliau juga ada menyambut datang ke Jakarta untuk menyambut Al-Habib Muhammad bin Salim Sahabatnya beliau Al-Habib Muhammad bin Salim Luar biasa dalam akhlaknya Dalam luwesnya Dalam budi pekertinya Sangat luar biasa Al-Walid Al-Habib Nawfal yang meninggal dunia Masya Allah Tidak gosipin orang Tidak ngatain orang Subhanallah Hatta terhadap orang yang mendengki membenci beliau Akhlaknya luar biasa Masya Allah Al-Hasil kalau mau cerita tentang mereka Persis seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habhi Sifat-sifat mereka Bikin kita kehabisan kata-kata Kalau kita mau sifatkan Akhlaknya mereka Perangainya mereka Habis Waktu kita habis Mulut kita habis Omongan kita Belum habis sifat mereka untuk diceritain Jadi Yaudah Makinnya gak usah ceritain orang Kalau sifat salaf udah habis Lu mau ngomongin orang Sifat salaf masih ada Akhlaknya mereka masih bisa dibahas Begitu Ini udah cari bahan Bahannya masih banyak Kenapa mau cari bahasan yang lain Ikutin Teladanin Baca Dan kaji Sifat-sifatnya mereka Syekh Abu Bakar bin Salim bilang Karir li sam'i Zikrahum Wahadithahum Ta'amal ma'i Bi hayatihim ihsana Ulangin Sebut Ulang terus Kumandangkan di telingaku Cerita mereka Sifat mereka Akhlak mereka Engkau bersikap Beramal Bersamaku Di dalam meneladani mereka Dengan sebaik-baiknya Rabi fanfa'na Bi barakatihim Wahdinal husna Bi hurmatihim Wa amitna Fi tarigatihim Wa muhaafatin Min al-fitan